Jatuhkan pidana terhadap ketahuan Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjaran selama 1 tahun dan 6 bulan. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dhani difonis 1,5 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dan langsung ditahan di rutan Cipinang, Jakarta Timur. Menanggapi fonis ini, Dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian. Ya kalau saya sih, rasa saya gak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya. Karena saya gak pernah benci sama orang Tionghoa. Saya gak pernah punya rekod benci kepada orang Tionghoa. Teman saya Tionghoa banyak, partner bisnis saya Tionghoa. Saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang Kristen atau Katolik. Oma saya Katolik, tante saya Katolik, sepupu saya Protestan. Jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku, ras tertentu, itu ya salah. Penahanan Dhani ini mendapat kritik dari Wakil Ketua Umum Gerindera, Fadli Zon. Seperti dikutip dari detik.com, Fadli menyebut penahanan Dhani merupakan lonceng kematian demokrasi di Indonesia. Fadli menganggap apa yang terjadi kepada Dhani adalah kriminalisasi dan upaya membungkam kritik pada pemerintah. Sementara itu, status pencalonan Ahmad Dhani sebagai anggota badan legislatif masih menunggu keputusan berkekuatan hukum. Gerindera akan mengikuti proses hukum Dhani sebagaimana mestinya. Kemarin sudah mendapatkan ponis dari pengadilan. Tetapi kami mendapat kabar dari kuasa hukum Ahmad Dhani bahwa mereka melakukan upaya hukum yaitu upaya banding. Nah sehingga untuk keputusan yang belum ingerah ini, Partai Gerindera bersikap kita akan mengambil langkah nanti setelah keputusan yang ingerah. Ahmad Dhani merupakan calon anggota badan legislatif dari Partai Gerindera, daerah pemilihan Jawa Timur 1, wilayah Surabaya Sidoarjo. Sampai saat ini status itu belum berubah. Terima kasih telah menonton!